Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih suara yang Bapak banggakan Perkenalkan Bapak Saddam Al-Aziz Panggil Bapak Saddam saja Bapak selaku koordinator atau kepala MKU di Universitas Negeri Padang Jadi terkait semua permasalahan Ananda tentang MKU Ananda bisa menghubungi Bapak via WA Terkait persiapan kita pelaksanaan UAS tanggal 13 hingga 17 ini Kita sama-sama sudah tahu bahwa asalnya pelaksanaan menggunakan aplikasi SED SED Seperti layaknya ujian masuk perguruan tinggi menggunakan UTBK Nah ada beberapa permasalahan yang Anda hadapi dalam penginstalan itu Yang pertama saya tekankan Pastikan Anda memahami apa itu prinsip download dan install gitu ya Jadi download itu artinya mengunduh Artinya mengambil aplikasi dari internet Dan memasukkannya ke laptop gitu ya Sedangkan menginstal adalah proses keduanya Yaitu Memasang aplikasi yang kita download itu ke laptop atau komputer Jadi bedakan antara install dengan download Karena banyak mahasiswa yang mengatakan tidak bisa menjalankan aplikasinya Sudah diinstall tapi tidak bisa jalan Padahal dia hanya baru mendownloadnya Belum menginstal Jadi pahami dulu baik-baik Nah aplikasi yang sudah diinstall ada beberapa yang jika dibuka aplikasinya ya Aplikasi kedua dibuka arahnya ke notepad, ke pdf gitu ya Dan sebagainya Untuk itu dari video ini Bapak akan menjelaskan bagaimana solusinya ya Jika itu terjadi Namun Alangkah lebih baiknya Bapak jelaskan dulu Proses dari awal yaitu Proses untuk menginstalnya Nah pastikan kedua aplikasi ini sudah Anda download gitu ya Jadi aplikasi pertama itu install SEB Aplikasi kedua yaitu mulai uas Perhatikan aplikasi yang kedua ini Ya Aplikasi kedua ini Ini seperti kertas putih saja Anda yang bermasalah Ini larinya ke pdf Ini larinya ke word Ya Canetpad itu sudah pasti Anda tidak menginstal Anda hanya mendownload Tetapi tidak menginstal Coba Anda pahami lagi video itu Anda jangan malas menonton video Ya Jadi download Lalu install Jangan cuma di download Saja yang dua ini Lalu Anda klik Aplikasi kedua Tidak ada gunanya Ya Tidak ada gunanya Jadi Anda install dulu aplikasi pertama Baru Anda klik aplikasi kedua Jadi Sekali lagi Bedakan antara download dengan install Download itu artinya mengambil aplikasi Install itu artinya memasang Untuk memulai aplikasi kedua ini Nah ini kan aplikasinya masih putih ya Aplikasi kedua ya Nanti akan ada perubahannya aplikasinya jika sudah terinstall aplikasi satu Nah ini kita klik next Kemudian kita pilih Reset setujui Kemudian kita pilih install Nah cukup singkat caranya Kalau memang Anda serius Menonton video itu Pasti bisa Nah coba kita klik finish Coba lihat Aplikasi yang sebelumnya ini berwarna putih Putih polos saja sudah berwarna Berbeda gitu Tampilannya Ini artinya Aplikasi ini sudah bisa Anda gunakan Jadi ketika Anda klik Aplikasi kedua ini Mulai UAS ini Dia tidak akan lari ke PDF Tidak akan lari ke netpad Dan sebagainya Jika sudah Anda pastikan Anda sudah menginstall aplikasi pertama Dan kemudian Anda klik Mulai UAS ini Masih larinya ke PDF Anda klik kanan Open with SEB ini Save exam browser ini Klik itu Maka akan Masuk ke aplikasi CPT-nya itu Oke itu saja ya Tutorial dari saya Dengan ikrok Wahyu pertama yang turun Bagi kita umat beragama islam Adalah ikrok Bacalah Bacalah Jadi Anda jangan balas membaca Jangan balas menonton videonya Mudah-mudahan Tutorial ini sangat bermanfaat Bagi Anda semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!